Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Terima kasih. Bersama dengan keluarga kita. Saudara-saudara kalau saat ini kita sedang dalam keadaan dimana kita merasa hidup kita banyak beban, banyak pergumulan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan peduli dengan hidup kita semua. Bahkan dia mengundang kita untuk menghampiri dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita tidak perlu menjalannya sendiri karena Tuhan ingin menyertai kita, Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin melimpahkan damai sejahteranya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di syurga kamu jawab syukur untuk anugerahmu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh membawa, mengadukan semua pergumulan kami, semua hal yang membuat kami tertekan. Kepadamu dan engkau peduli, engkau memberi kami kelegaan, engkau menguatkan kami, bahkan engkau memberi kami jalan keluar yang terbaik. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahanmu yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kami untuk terus-menerus menjadi khawatir, menjadi takut. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan Tuhan senang untuk memberkati kami. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami saat ini kepadamu sebagai korban syukur kami di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa engkau Allah yang mendapat kami andalkan. Di dalam segala keadaan kehidupan kami, Bapak. Kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Malam hari ini, Bapak, kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah engkau disenangkan, Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan yang ku percaya Di saat aku sudah tak mampu Hanya Yesus sanggup melakukannya Aku percaya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Perbuatan ajaib Ladi kerjakan Aku percaya Ada mujizat Kau Tuhan Tuhan jadi andalanku Hanya kau Tuhan yang ku percaya Di saat aku sudah tak mampu Hanya Yesus sanggup Hanya Yesus sanggup Melakukannya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Perbuatan ajaib Perbuatan ajaib Ladi kerjakan Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Perbuatan ajaib Telah di kerjakan Telah di kerjakan Aku percaya Terima kasih Terima kasih Tuhan Engkaulah gunung batu Engkaulah pembelak kami Kami bersyukur Oh bagai raja wali Kami katerbang tinggi Bersamamu Bapak Bersamamu kami kuat Haleluya Haleluya Ku buka hati Ku buka hati Untuk jamahmu Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil hati Suruh hidupku Di altamu Menyampamu Ku buka hati Ku buka hati Untuk jamahmu Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil hati Seluruh hidupku Di altamu Menyampamu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Setiap kita pasti ingin diberkati Dan kalau bicara Tentang berkat Biasanya orang semangat nih Karena semua orang ingin Diberkati Tuhan Tetapi sayangnya Ada banyak orang Ingin diberkati Tuhan Tetapi melakukan Cara-cara yang tidak benar Dan memberi ukuran Tentang berkat Itu juga Terlalu Sempit sekali Berkat hanya diartikan Itu bicara uang Atau kekayaan Ini jadi mempersempit Kekayaan Berkat yang sebenarnya Tuhan Sediakan bagi kita Sebelum kita Sebelum kita sharing firman Tuhan Lebih lanjut Kita akan Cerita-cerita ini Tentang banyak Kisah kan Bagaimana orang Diberkati Tuhan Tetapi dengan cara yang Tidak benar Jadi merasa Diberkati Tuhan Tetapi lakukan Cara-cara yang Tidak benar Karena tadi Mengukur berkat itu Hanya dari sisi Uang dan kekayaan Jadi kalau orang Punya banyak uang Pasti diberkati Tuhan Itu cara berpikirnya Padahal Berkat Tuhan Tidak mungkin Bertentangan Dengan kebenaran firmanya Kita akan mendengarkan dulu Mungkin ada yang pernah Dengar cerita Begitu bagaimana Orang pengen Sekali diberkati Tuhan Tapi ternyata Caranya salah Ya Pak Saya Pak Saya ada Kenal seseorang Dia Dengan ambisinya Yang luar biasa Untuk menjadi kaya Seperti Bapak bilang Ya Dia melakukan Satu Penipuan Yang sungguh Membuat Orang-orang tuh Di sekitarnya tuh Takjub ya Pak Karena Melihat kesehariannya Sepertinya dia orang baik-baik Gitu Jadi Orang tuh Sangat percaya gitu Waktu pas dia Mengajak satu Pekerjaan bersama Dengan orang yang dia kenal Dan Bukan hanya sekedar kenal Pak Tapi Hubungannya sangat baik Selama ini gitu Tapi Dengan teganya Dia Membohongi Dengan Mengatakan Ada satu proyek Bersama Dan itu Dilakukan Cukup panjang Dengan Biaya yang Juga cukup Lumayan Sampai pada akhirnya Ketahuan bahwa Sebenarnya itu Tidak ada Dan uangnya itu Ternyata hanya untuk dia Gitu Pak Jadi Penipuan itu Buat kita sih Ajaib ya Pak Soalnya Tadi yang saya bilang Ke orang yang sangat Dekat dengan dia Kenal baik Dan hubungan mereka baik Tapi dia tega untuk Melakukan itu Penipuan itu Pak Penipu ulung itu Kalau dia bisa Menipu seseorang Yang sangat percaya Sangat dekat Tanpa ketahuan Nah itu luar biasa Itu jagonya Sebagai Penipu Tetapi jelas Kemudahan Fasilitas Dan uang yang dia terima Itu pasti bukan Berkat Tuhan Walaupun Dari penipuan itu Dia Dapat Begitu banyak Uang Jadi kalau kita Hanya mengukur Itu hanya uang Atau harta Maka kita bisa Tertipu Kita sedang Diberkati Tuhan Padahal Kalau lihat prosesnya Pasti bukan Diberkati Tuhan Kalau Kita dapat Uang Atau kekayaan Dengan cara-cara Yang tidak Diberkati Tuhan Biasanya Membuat Hidup Itu jadi masalah Karena Tidak Diberkati Tuhan Tetapi kalau Diberkati Tuhan Pasti Punya dampak Yang baik Dalam kehidupan Orang yang Menerimanya Itu pasti seperti itu Kalau berkat dari Tuhan Jadi Tidak benar ya Pak Sebenarnya kalau misalnya Orang pengen kaya Tidak apa-apa ya Pak Masalah Orang pengen kaya Tidak apa-apa Tapi kalau dengan penipuan Itu yang Berbahaya Ingin kaya Dengan proses yang benar Dan ingin Diberkati Tuhan Oke-oke saja Tetapi kalau Tujuan hidupnya Ingin kaya Juga jadi masalah juga Lalu bagaimana Pak Dia dikejar Dengan berbagai macam Keinginan Akan hal itu kan Kita harus Melihat Sebenarnya Alkitab itu Banyak sekali Prinsip-prinsip hidup Nilai-nilai hidup Yang kita bisa Yakini Kita terapkan Bagaimana hidup kita Diberkati Tuhan Dan dalam Keadaan diberkati Tuhan Ada kemungkinan Tuhan percayakan kita Dengan uang Yang lebih banyak Dari yang lain Dengan harta Yang lebih banyak Dari orang lain Tetapi kalau itu Berkat Yang dari Tuhan Hasilnya adalah Kebaikan Bagi hidup kita Kita akan Lihat Satu bagian Dari Firman Tuhan Yang mengajarkan Kepada kita Bagaimana kita Bisa Menjalani hidup Itu Seperti Sepertinya kita Sedang ada Di jalur Berkatnya Tuhan Karena Tuhan Itu kan Memberkati Pasti Dengan ketetapan Tidak akan bertentangan Dengan Pribadinya Tidak bertentangan Dengan kebenaran Firman Tuhan Pasti itu jalan Yang benar Dimana Tuhan Mengalirkan Berkatnya Kita Bisa belajar Dari ulangan Pasal 28 Dari situ Kita bisa Mengerti Bagaimana Sikap Yang perlu Kita miliki Supaya hidup Kita itu Tetap Ada di jalur Dimana Tuhan akan Mengalirkan Berkatnya Kepada Umatnya Ulangan Pasal 28 Sudara bisa Baca Cara lengkap Itu di ayat 1 sampai 14 Tetapi Kita akan Lihat Beberapa Prinsip Penting Yang Kita Dapatkan Yang Diajarkan Tuhan Dari Ayat Ini Sikap Yang harus Kita miliki Supaya Kita Tetap Berada Di jalur Dimana Berkat Tuhan Itu Mengalir Yang pertama Kita harus Punya Hati Yang taat Kepada Tuhan Hidup Kita Itu Merupakan Pernyataan Bahwa Kita Memang Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Coba Kita Baca Ayat Yang pertama Jika Engkau Baik Baik Mendengarkan Suara Tuhan Allah Dan Melakukan Dengan Setia Segala Perintahnya Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Maka Tuhan Allah Akan Mengangkat Engkau Di Segala Di Atas Segala Bangsa Di Bumi Ayat 2 Segala Berkat Ini Akan Datang Kepadamu Dan Menjadi Bagianmu Dari Sini Kita Langsung Mengerti Apa yang Tuhan Ajarkan Berarti Berarti Kalau Kita Ingin Segala Berkat Yang Tuhan Siapkan Itu Datang Kepada Kita Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Engkau Baik Baik Mendengarkan Suara Tuhan Allah Melakukannya Dengan Setia Kalau Bicara Mendengarkan Berarti Kita Harus Mengerti Betul Apa Yang Dimaksud Tuhan Dengan Firmannya Kita Harus Paham Betul Tentang Firman Tuhan Yang Kita Dengar Yang Kita Baca Kita Menaruh Perhatian Yang Sungguh Sungguh Terhadap Ajaran Tuhan Kemudian Melakukannya Dengan Setia Kalau Bicara Melakukan Setia Kan Bukan Sekedar Kalau Kita Lagi Butuh Banyak Duit Kita Itu Jadi Taat Tetapi Begitu Kita Sudah Punya Banyak Duit Gak Perlalu Taat Gitu Jadi Gak Taat Lagi Itu Namanya Tidak Melakukannya Dengan Setia Tuhan Ingin Firman Tuhan Itu Jadi Gaya Hidup Kita Seperti Saya Tadi Bilang Bahwa Tuhan Ibaratnya Ya Dalam Di Bagian Ini Kita Seperti Melihat Bahwa Tuhan Itu Membuat Jalur Jalur Berkat Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kita Ada Di Jalur Berkatnya Tuhan Yaitu Ketika Kita Firman Tuhan Ketika Firman Tuhan Itu Menjadi Gaya Hidup Kita Mempraktekannya Dalam Seluruh Kehidupan Kita Tidak Hanya Ketika Kita Beribadah Di Gereja Tidak Hanya Ketika Kita Melayani Tetapi Ketika Kita Bekerja Ketika Kita Bergaul Ketika Kita Mengurus Rumah Tangga Kita Ketika Kita Membangun Relasi Di Melakukan Kita Harus Menjadi Seseorang Yang Terus Menerus Mendengarkan Perkataan Tuhan Mendengarkan Suara Tuhan Bagaimana Tuhan Memimpin Bagaimana Tuhan Mengarahkan Bagaimana Tuhan Memberi Kita Peringatan Ketika Kita Salah Dan Kita Merespon Dengan Cara Apa Mentaati Dia Melakukan Apa Yang Dia Katakan Ketika Kita Masih Jadi Pelaku Firman Tuhan Kita Sedang Berjalan Di Jalan Dimana Jalan Itu Menjadi Jalur Tuhan Mengalirkan Berkatnya Ada Sebuah Kepastian Bahwa Saya Sedang Berjalan Dimana Aliran Berkat Tuhan Itu Akan Diberikan Kepada Kita Karena Tadi Ayat 2 Kan Jelas Sekali Segala Berkat Ini Akan Datang Kepadamu Dan Menjadi Bagian Berarti Itu Sebuah Jalur Dimana Berkat Tuhan Itu Ada Nah Kalau Orang Kekayaannya Bertambah Uangnya Semakin Berlimpah Tetapi Semakin Menyimpang Dari Firman Tuhan Jelas Itu Bukan Berkat Yang Dari Tuhan Karena Kalau Hanya Uang Uang Yang Membuat Manusia Dan Itu Alat Transaksi Secara Ekonomi Bisa Didapatkan Dengan Cara Macam Macam Menipu Merampok Mencuri Orang Bisa Banyak Dapat Uang Kalau Itu Ukurannya Berarti Manusia Ternyata Bisa Merebutnya Tetapi Kalau Itu Berkat Tuhan Berkat Itu Salah Satu Pengertian Adalah Sesuatu Yang Baik Hal Yang Baik Anugrah Tuhan Yang Mendatangkan Kebaikan Dalam Hidup Manusia Makanya Kalau Berkat Itu Wujudnya Adalah Uang Uang Itu Akan Membawa Kebaikan Dalam Hidup Kita Kalau Itu Berkat Tuhan Jumlahnya Mungkin Tidak Berlimpah Secukupnya Tetapi Yang Secukupnya Itu Bisa Bisa Mendatangkan Kebaikan Dalam Hidup Kita Apa Artinya Kita Punya Berlimpah Uang Tetapi Justru Setelah Itu Hidup Kita Berantakan Hidup Kita Kacau Balok Rumah Tangga Kita Kacau Balok Kita Punya Banyak Musuh Kita Tidak Bahagia Apa Artinya Itu Yang Kita Butuhkan Berkat Tuhan Bukan Sekedar Uang Yang Kedua Kalau Kita Baca Yang Ketiga Sampai Enam Itu Menarik Sekali Saya Bacakan Dulu Diberkatilah Engkau Di kota Dan Diberkatilah Engkau Di ladang Diberkatilah Buah Kandunganmu Hasil Bumimu Dan Hasil Ternakmu Yakni Anak Lembu Sapimu Dan Kandungan Kambing Dumbamu Diberkatilah Bakulmu Tempat Adonanmu Diberkatilah Engkau Pada Waktu Masuk Dan Diberkatilah Engkau Pada Waktu Keluar Enam Kali Ada Kata Diberkatilah Nah Ini Indah Sekali Dan Kita Senang Sekalilah Kalau Kita Bentar Bentar Dengar Diberkatilah Kamu Diberkatilah Kamu Diberkatilah Kamu Kita Senang Mendengarnya Senang Apalagi Kalau Mengalaminya Dan Berkat Tuhan Tadi Ternyata Bukan Sekedar Uang Kan Bukan Sekedar Uang Jadi Kalau Saya Tadi Jelaskan Salah Satu Pengertian Penting Dari Berkat Adalah Anugerah Tuhan Yang Membawa Kebaikan Kebaikan Yang Dari Tuhan Berarti Ketika Tuhan Berkata Diberkatilah Bakulmu Berarti Jadilah Sesuatu Yang Baik Lewat Makananmu Itu Segala Sesuatu Yang Dijadikan Tuhan Menjadi Baik Itu Menjadi Berkat Tuhan Diberkatilah 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 Jadi Bukan Sekedar Uang Rindukan Berkat Tuhan Lebih Dari Berkat Nah Kalau Tuhan Berulang Ulang Berkata Kata Yang Sama Ada Beberapa Kemungkinan Itu Yang Jelas Itu Sebuah Penekanan Kalau Itu Wujudnya Peringatan Berarti Itu Sesuatu Yang Sungguh Sungguh Kita Harus Perhatikan Karena Tuhan Memberi Kita Peringatan Kalau Tuhan Mengucapkannya Sebagai Sebuah Tadi Kata Berkat Berarti Sebuah Janji Berarti Sesuatu Yang Sangat Penting Kita Perlu Beri Perhatian Dan Bagi Tuhan Ini Sesuatu Yang Sangat Baik Sekali Untuk Kamu Kamu Harus Beri Perhatian Nah Kalau Tuhan Berulang Berkata Seperti Itu Respon Kita Mestinya Apa Sikap Kita Apa Kita Mengimaninya Sungguh Sungguh Mungkin Keadaan Kita Saat Ini Sepertinya Tidak Berjalan Dengan Dengan Lancar Lancar Saja Usaha Kita Tidak Sedang Baik Baik Saja Mungkin Lagi Ada Masalah Lagi Tersendat Mungkin Usaha Kita Sedikit Macet Atau Mungkin Cara Ekonomi Rumah Tangga Kita Lagi Tidak Terlalu Baik Mungkin Terlalu Kita Pikir Kita Hitung Terlalu Sedikit Tetapi Kalau Kita Mengimani Janji Berkat Tuhan Ini Itu Membuat Kita Tidak Akan Mudah Menyerah Tidak Akan Membuat Khawatir Kita Akan Lewati Itu Berarti Ada Waktunya Tuhan Akan Berkati Kita Mungkin Saat Ini Kebutuhan Keuangan Kita Belum Dicukupkan Tuhan Tetapi Apakah Tuhan Tidak Sungguh Memberkati Kita Mungkin Tuhan Memberkati Kita Dengan Kesehatan Hubungan Yang Baik Dengan Pasangan Suasana Rumah Yang Baik Jangan Gara-gara Duitnya Belum Datang Tetapi Rumah Tangga Berantakan Tuhan Tuhan Masih Memberkati Rumah Tanggamu Tuhan Masih Memberkati Engkau Dengan Kesehatan Kenapa Hanya Satu Yang Kita Inginkan Belum Kita Dapatkan Kita Hanya Fokus Disitu Mengeluh Terus Khawatir Terus Dan Mempertanyakan Tuhan Apakah Tuhan Sungguh-sungguh Memberkatiku Nikmati Apa Yang Ada Dulu Nikmati Kan Orang Bilang Katanya Walau Engkak Punya Uang Makan Hanya Sepiring Bisa Berdua Itu Kalau Belum Punya Anak Itu Kalau Berdua Tapi Rukun Saling Mengasih Tetap Nikmat Saja Kan Makan Berdua Kan Makan Berdua Karena Engkak Ada Duit Bukan Karena Suami Pelit Kalau Suami Pelit Pasti Marah Ini Tetapi Karena Keterbatasan Akhirnya Engkak Bisa Beli Makan Lebih Itu Dinikmati Berdua Kalau Punya Dua Anak Berarti Berempat Tetapi Kalau Hubungan Baik Rumah Tangganya Diberkati Harmonis Hubungan Mereka Saling Mengasih Ini Dalam Keterbatasan Itu Tetap Aja Mereka Bahagia Tetap Saja Mereka Bisa Bersuka Cita Tetap Saja Kebaikan Itu Masih Ada Di Keluarganya Tetapi Begitu Orang Hanya Berpikir Berkat Itu Berarti Hanya Uang 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 Maka Begitu Tidak Ada Uang Atau Hanya Masalah Uang Ribut Rumah Tangga Gampang Ribut Persahabatan Pecah Karena Apa Hanya Soal Uang Karena Berpikir Itulah Segala Galanya Bukan Imani Berkat Tuhan Ada Galanya Tuhan Kita Suruh Tunggu Bagian Tertentu Karena Tuhan Ingin Mengajar Kita Bagian Yang Lain Kita Sudah Berdoa Tuhan Belum Belum Kabulkan Karena Apa Tuhan Ingin Garap Kita Di Bagian Yang Lain Nikmati Dulu Mana Yang Bisa Dinikmati Harapkan Apa Yang Kita Belum Miliki Ada Waktunya Tuhan Akan Memberikan Kepada Kita Kalau Memang Kita Butuh Akan Hal Itu Di Alkitab Kan Ada Banyak Contoh Kadang-kadang Berdoa Pun Kita Lupa Kita Pernah Mendoakan Itu Tetapi Tuhan Ternyata Masih Menjawab Doa Dan Mewujudkannya Karena Apa Tuhan Itu Bertindak Sesuai Dengan Cara Sesuai Dengan Waktunya Bukan Hanya Ingin Menyenangkan Kita Dan Kita Tahu Waktu Tuhan Pahati Yang Terbaik Untuk Kita Dan Yang Terakhir Lakukanlah Rencana Tuhan Panggilan Tuhan Itu Dengan Setia Ayat 12 Saya Bacakan Tuhan Akan Membuka Bagimu Perpendaraannya Yang Melimpah Yakni Langit Untuk Memberi Hujan Bagi Tanahmu Pada Masanya Dan Memberkati Segala Pekerjaanmu Sehingga Engkau Memberi Pinjaman Kepada Banyak Bangsa Tetapi Engkau Sendiri Tidak Meminta Pinjaman Tuhan Ingin Mencurahkan Berkatnya Coba Kalau Kita Perhatikan Disitu Tuhan Membuka Bagimu Perpendaraannya Berlimpah Yakni Langit Hujan Tanah Disebutkan Itu Bagaimana Tuhan Mencurahkan Berkatnya Lewat Langit Lewat Tanah Jadi Ada Media Yang Tuhan Ingin Pakai Untuk Menyalurkan Berkatnya Mengapa Kita harus Bekerja Karena Pekerjaan Adalah Media Dimana Tuhan Mengalirkan Berkatnya Mengapa Kita Harus Bertanggung Jawab Karena Lewat Tanggung Jawab Lewat Pekerjaan Kita Disitu Tuhan Ingin Mengalirkan Berkatnya Demikian Juga Kehidupan Kita Itu Medianya Allah Untuk Menyalurkan Berkat Kepada Orang Lain Bisa Saja Tuhan Ingin Menyalurkan Berkat Untuk Kita Melalui Teman Kita Melalui Saudara Kita Melalui Seseorang Yang Bahkan Kita Tidak Kenal Tuhan Memakai Sesuatu Seseorang Untuk Menjadi Saluran Berkat Ini Rencana Tuhan Demikian Juga Tuhan Ingin Pakai Kita Untuk Jadi Saluran Berkat Dengan Kata Lain Kalau Kita Ingin Diberkati Tuhan Bangun Hubungan Yang Baik Dengan Semua Orang Jangan Malah Begitu Kita Ada Masalah Kita Ada Kebutuhan Semua Disalahkan Semua Dijadikan Musuh Sehingga Ketika Tuhan Ingin Memberkati Kita Akhirnya Tertahan Karena Saluran Berkatnya Kita Musuhi Atau Sebaliknya Ketika Tuhan Sudah Memberkati Kita Jangan Jangan Egois Dan Berpikir Bahwa Hanya Untuk Aku Saja Kita Perlu Juga Mempertajam Hati Kita Terhadap Suara Dan Pimpinan Tuhan Mungkin Kita Sedang Dirancang Tuhan Untuk Menjadi Saluran Berkat Makanya Bulan Ini Tuhan Berikan Berkat Lebih Dari Sebelumnya Karena Sebagian Uang Yang Tuhan Percayakan Itu Tuhan Ingin Kita Salurkan Kepada Seseorang Kepada Pekerjaan Tuhan Tertentu Kita Harus Pekah Terhadap Hal itu Itu Rencana Tuhan Tuhan Memberkati Supaya Kita Jadi Berkat Demikian Juga Orang Diberkati Tuhan Supaya Dia Bisa Jadi Saluran Berkat Untuk Kita Itu Sebuah Rancangan Tuhan Itu Panggilan Hidup Yang Tuhan Rancang Jadi Saudara Saudara Ingin Diberkati Tuhan Respon Firman Tuhan Hiduplah Dalam Kebenaran Firman Tuhan Itu Tempat Yang Terbaik Dimana Tuhan Ingin Menyalurkan Berkatnya Kalau Belum Mendapatkannya Tetap Percaya Tuhan Itu Sumber Berkat Dia Pasti Memberikannya Soal Waktu Saja Yang Kita Belum Tahu Tetapi Kepastian Tuhan Pasti Memberkati Kalau Tuhan Memberkati Jadilah Saluran Berkat Yang Mempermuliakan Nama Tuhan Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Di Surga Kamu Ucap Syukur Karena Ada Banyak Orang Mencari Berkat Tuhan Hanya Fokus Supaya Dia Bertambah Kaya Supaya Kekayaannya Bertambah Dia Lupa Bahwa Berkat Itu Akan Menjadikan Hidupnya Menjadi Seseorang Yang Semakin Baik Mendatangkan Kebaikan Bagi Yang Menerimanya Dan Tuhan Memberkati Bukan Hanya Soal Uang Bukan Soal Kekayaan Rumah Tangga Soal Pekerjaan Soal Pelayanan Soal Kesehatan Hubungan Satu Sama Lain Dalam Banyak Hal Bahkan Keseluruh Hidupan Kami Tuhan Ingin Menjadikannya Baik Tuhan Ingin Memberkati Oleh Sebab Itu Biarlah Kami Senantiasa Merindukan Anugrah Yang Membawa Kebaikan Itu Bukan Hanya Ketika Kami Membutuhkan Uang Bukan Ketika Kami Menginginkan Harta Tetapi Seluruh Hidup Kami Rindu Untuk Mengalami Anugrah Mubabah Yang Mengubah Kehidupan Kami Menjadi Baik Semakin Baik Dan Bertambah Baik Lewat Kebaikan Itu Akhirnya Kami Juga Boleh Menjadi Saluran Berkat Bagi Orang Orang Lain Bapak Engkau Mengerti Pergumulan Anak-anakmu Saat ini Yang Saat ini Sedang Bergabung Dengan Resengat Mungkin Mereka Saat ini Sedang Terbaring Sakit Berikan Berkat Tuhan Sesuatu Yang Baik Terjadi Atas Hidup Mereka Lewat Penyakit Ini Mereka Mengalami Sesuatu Yang Baik Dari Tuhan Ada Yang Mungkin Sedang Bergumul Soal Rumah Tangganya Hubungan Pasangan Suami Istri Sedang Bermasalah Atau Orang Tua Sedang Berduka Cita Karena Anaknya Yang Memang Sedang Mengalami Masalah Yang Membuat Orang Tuanya Sedih Tuhan Menghibur Tuhan Memberikan Kebaikan Bekerjalah Dengan Caramu Yang Sangat Unik Mendatangkan Kebaikan Bagi Rumah Tangga Mereka Sehingga Hubungan Suami Istri Menjadi Baik Hubungan Orang Tua Dan Anak Menjadi Baik Dan Tidak Hanya Itu Mereka Menjadi Orang Orang Yang Semakin Baik Di Hadapan Tuhan Menjadi Kesaksian Yang Baik Bagi Orang Orang Di Sekitarnya Yang Membutuhkan Kebutuhan Ekonominya Untuk Rumah Tangga Untuk Biaya Biaya Hidupnya Bahkan Untuk Rencana Rencananya Tuhan Juga Berkati Dengan Caramu Yang Mungkin Misteri Bagi Mereka Tetapi Tuhan Terus Taruh Iman Di Hati Mereka Engkaulah Sumber Berkat Yang Tidak Pernah Mengecewakan Mereka Terus Berharap Mereka Terus Meyakini Berkat Tuhan Mereka Terus Berjalan Dalam Firman Tuhan Tiba Waktunya Kami Percaya Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tidak Diberkati Oleh Tuhan Kalau Mereka Tetap Ada Di Jalan Dimana Firman Tuhan Dipraktikan Nama Tuhan Dimuliakan Nama Tuhan Dikenal Dan Dipuji Oleh Semua Orang Atas Setiap Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kerinduan Tuhan Hidup Saudara Semakin Baik Makanya Dia Menyediakan Berkat Bagimu Supaya Engkau Menjadi Orang Yang Semakin Baik Di Matanya Semakin Baik Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kalau Saat Ini Saudara Membutuhkan Dukungan Doa Atas Semua Pergumulan Pergumulan Yang Sedang Saudara Alami Silahkan Menghubungi Nomor Telepon Yang Tertera Saudara Dalam Doa Dan Tetap Jaga Hati Berharap Beriman Akan Pertolongan Tuhan Dia Bapak Yang Tidak Pernah Meninggalkan Kalau Saudara Ingin Memberikan Komentar Silahkan Menuliskannya Di Ruang Komentar Yang Ada Di Channel Diaspora TV Kami Tunggu Masmur 4 Ayat 8 Sampai 9 Engkau Telah Memberikan Sukacita Kepadaku Lebih Banyak Daripada Mereka Ketika Mereka Kelimpahan Gandum Dan Anggur Dengan Tenteram Aku Membarengkan Diri Lalu Segera Tidur Sebab Hanya Engkau Lah Ya Tuhan Yang Membiarkan Aku Diam Dengan Aman Puji Tuhan Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Salam Selamat Ku buka Hati Untuk Jawahanku Berserah Penuh Di hadiranku Kau Ambil Ambil Seluruh Hidupku Di Alam Menyambamu Hatiku Siap Hidup Descartas Tentu Tentu Sip D